Ejen Ali musim 3 bagian kedua akan segera dimulai Dan hal ini semakin menarik nih karena ceritanya semakin kesini tuh makin kesana Tapi dalam tanda kutip semakin baik bukan semakin buruk Ditambah lagi semakin banyak kejutan menarik yang akan terjadi di Ejen Ali musim 3 bagian kedua ini Yang akan segera hadir pada tanggal 24 Desember 2022 Jadi apa saja sih hal menarik yang bikin kalian itu wajib nonton Ejen Ali musim 3 bagian kedua Biar gak kelamaan langsung saja kita mulai Opsan teori Ejen Ali musim 3 bagian kedua misi senior Let's check this out Yeay! Yang pertama pertukaran teras antar Ejen Kamu semua akan bertukar teras Nah hal inilah yang menjadi gimmick utama dari permulaan Ejen Ali musim 3 bagian kedua Kenapa hal ini menjadi hal paling unik Itu dikarenakan Ejen Leon sendiri yang bilang Jika ini pertama kalinya para Ejen bertukar teras dalam mata arena Yang sebenarnya ini menjadi tantangan paling sulit di mata arena Itu dikarenakan setiap teras itu memiliki peran serta posisinya masing-masing dalam menjalankan sebuah misi Sehingga setiap anggota tim bisa bekerja sama dengan baik sesuai dengan job disknya masing-masing Nah kalau ditukar-tukar gini kan jadi bingung nih Apalagi dalam satu tim biasanya ada Ejen yang memiliki teras yang sama sebelumnya Contohnya Mika, Iman dan Rizka Yang notabene sebelumnya mereka adalah Ejen Komet semua Tapi disini mereka dituntut untuk berubah teras menjadi Inviso, Nyoro dan Tekno Terlebih lagi Ali si karakter utama kita yang terasnya diubah dari Tekno ke Komet Puas nanti kau sekarang? Kalau kau ikut strategi tadi, kita takkan kena belasah teruk macam ini BTW kalau kalian jeli Ali juga udah mengupgrade kembali gasing yang dimilikinya Dan kalau dilihat-lihat, bentuknya berbeda dari gasing yang hasil warisan dari ibunya Yang kedua, terungkapnya identitas Sero Mas tak akan menjadi milik kamu Saya tak akan gagal Satu lagi nih yang bikin kita betah nonton Ejen Ali musim 3 Yaitu misteri dan teka-tekinya Dan salah satunya adalah karakter yang bernama Sero Yang pernah dibahas oleh Rizwan Kalau dia adalah salah satu vilain yang cukup berbahaya Itu karena kalau kita perhatikan dari pecakapan ending trailer Sero sepertinya bukan anggota dari Numeros Namun Sero membentuk aliansi bersama Sinko Agar bisa mencapai tugujuan mereka masing-masing Ya intinya mereka bikin kesepakatan Yang membuat mereka saling diuntungkan Namun Sampai saat ini Para fans sangat curiga kepada Datu Isam Apalagi setelah melihat trailer bagian kedua Yang terbaru Ada scene dimana Rizwan Menginterogasi Datu Isam Tapi eh tapi Nat mau nanya kepada kalian Untuk ukuran animasi Ejen Ali Yang dimana Ejen Ali tuh Rajanya kalau bikin plot twist Masa dia Identitas Sero Dibongkar di dalam trailer Diam Receh banget kan Kalau seandainya beneran terjadi Dan Kayaknya kita cuman digiring oleh autor Agar kita beropini Kalau Sero adalah Datu Isam Yang sebenarnya Adalah orang lain Yang ketiga Masa lalu Jenny A.K.E Sinko Yang akan dibongkar Terima kasih Sero Nah Hal ini nih yang paling bikin Nat penasaran Kenapa salah satu Ejen Yang sangat berpengaruh di mata Bisa-bisanya Membelot menjadi musuh Dan Nat juga Bingung sebenarnya Sinko ini Incer apa sih? Tahta? Hmm Kayaknya bukan deh Sumber energi? Hmm Mungkin bisa jadi Tapi Kalau unsur balas dendam Ini sih yang bakal jadi gongnya Kalau beneran terjadi Kalau kita ingat juga Sinko merupakan salah satu Ejen Yang paling berpengaruh Dalam bidang teknologi Di mata Bisa saja Ia mengetahui Rahasia buruk dari mata Yang hal ini membuatnya Berambisi untuk Menghancurkan mata Atau Bisa saja Sesuatu pernah terjadi Kepada keluarga Jenny Yang membuatnya Memiliki dendam yang sangat besar Kepada mata Sehingga Ia berniat Untuk Menghancurkannya Yang keempat Reoni Juara-juara Mata Arena Yang akan menempa nama Di kalangan Juari Mata Arena Dalam trailer ini juga Kita diperlihatkan Ada reuni yang akan terjadi Antara Ejen Rizwan Ejen Pete Dan Ejen Bobby Yang dimana Mereka semua adalah Pentolan juara Dari mata Arena Lihat dari previewnya Si Rizwan bakal solo Melawan Ejen Pete Dan Bobby Yang seharusnya Sebagai juara Arena Mereka Harusnya memiliki Power Scale Yang imbang Tapi Plot amor Ejen Rizwan Terlalu gede Untuk diruntukkan Kayaknya Jadi Kayaknya Ejen Rizwan bakal menang Dengan mudah Ini tidak adil Hidup memang tidak adil Jadi biasakan dirimu ya Akhirnya Yang kelima Formasi Squad Ejen Pete Secara lengkap Selain Ejen Pete Dan Ejen Bobby Akan ada Ejen lain Dari skuadnya Ejen Pete Yang akan ikut bergabung Untuk bertarung bersama Karena Senior Ejen ini Terlihat sedang bertarung Melawan Dos Dengan menggunakan Nuncakunya Yang udah jelas Terlihat dia adalah Seorang Ejen Combat Selain itu Pastinya ada Satu lagi Ejen Dari Trust New Rock Yang akan melengkapi Anggota skuad Dari Ejen Pete Entah siapa orangnya Mungkinan tiba Kali jadi kejutan Pada saat kita Menontonnya Yang ke enam Nasib Ejen Yang di drop out Seperti yang sudah Pernah kita bilang Sebelumnya Gika Tidak mungkin Mata Menyanyiakan Bakat para Ejen Begitu saja Termasuk Para Ejen Yang di drop out Dari mata arena Yaitu Moon Bulat Dan Jen Dan Nasib Chris Juga terkonfirmasi Jika dia sudah siap Menjalankan misinya Kembali Sebagai Ejen BTW Chris disini Gak masuk Daftar Ejen Yang di DO ya Karena sejak awal Chris Tidak mengikuti Mata arena Itu dikarenakan Chris sempat cedera Oleh Rizka Dan sepertinya Setelah mata arena Selesai Moon Dan Ejen lainnya Tetap kembali bertugas Sebagai Ejen Seperti biasa Karena Ada salah satu Scene epic Dimana semua Ejen muda Berjalan bersamaan Dan Yang paling penting tuh Ned Bisa lihat Waifunat Kembali beraksi Baiklah Sekian dulu untuk konten kita kali ini Bagi kalian yang suka konten seperti ini Jangan lupa untuk like Share and subscribe Dan bunyikan tombol lonceng Notifikasinya Akhir kata dari Ned Sayonara Arigato Kuzimasta Hashtanet Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax